Intro And 5,4,3,2,1 Close the door Eh, eh, salah, mint Astaga, ini bukan podcast-nya Reddy Corpusher, lho, mint Admin, jasar, mint, dodol Oh, iya, iya, maaf, maaf, maaf Oke, 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 oke Halo, guys, welcome back again With Admin, disini Ya, ini baru bener, mint Ye, ye, ye So, guys, di video kali ini Admin akan membahas 5 kapal frigate terbaik di dunia Berbicara tentang kapal perang, guys Mulai dari zaman Laksamana Ceku Hingga Laksamani Sunshin, guys Yang di Mobile Engine itu, lho Sampai zaman Mongol menyerang Jepang pun Eh, kok jadi ingat game Ghost of Tsushima, ya? Men, 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 fokus, men Back to the topic, men, not, men Dasar, men, dodol Ye, 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 ulangi, ulangi Kapal perang masih memiliki peran strategis, guys Dalam doktang peralatan angkatan perang di banyak negara, guys Apalagi negara yang memiliki wilayah laut Ataupun punya berbagai kepentingan di luar negeri, guys Kapal perang dan untuk sistem persenjataan di dalamnya Sering digunakan sebagai alat dipomasi dan penggentar lawan, guys Lihat bagaimana Amerika Serikat yang memiliki angkatan laut terbesar dan paling modern saat ini, guys Semua armada angkatan laut Amerika Serikat, guys Diperkuat dengan kapal induk bertenaga kuklir Kapal-kapal perang jenis destroyer dan cruiser light Hingga kapal selam yang memiliki peluru balistik Antar bunua, guys Yang bisa ditembakkan dari dalam laut, bahkan Semuanya digunakan bukan hanya untuk menindungi tanah air mereka, guys Namun juga menestarikan kepentingan mereka di penjuru dunia Kayak di Laut Cina Selatan gitu loh kalau sekarang, guys Tentunya, Indonesia sebagai negara kebolaan terbesar di dunia, guys Juga wajib dong memperkuat kekuatan angkatan lautnya Eits, eits, tunggu dulu, min Admin ini kudet ya Kok lupa sih, admin Iya, min, yang itu loh, min Oh iya, guys Kabarnya nih, guys Indonesia kembali ke pencur kapal perang jenis frigate Jika sebelumnya sasarannya kapal perang frigate kelas Everguiffel dari Denmark, guys Ya, kali ini, guys, sasarannya ad Iya, guys Kali ini, sasarnya adalah kapal frigate jenis Bremenkos Bekas milik angkatan laut Jerman, guys Jam amat sih, min, pembukaannya Iya, maaf, guys Lagi semangat nih, admin, guys Karena dari tadi, admin membahas kapal perang jenis frigate, guys Langsung aja ke itinya, guys Berikut 5 Kapal Perang Frigate Terbaik Di Dunia Oke, guys, admin disini Sebelum kedaftar yang pertama Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, guys Agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini Oke, guys, selamat menonton Kapal Frigate Kapal Frigate kelas Admiral Gluskov, Rusia Kapal ini, guys, menjadi salah satu kapal frigate terbaik di dunia, loh, guys Karena kemampuan peperangannya yang diembannya Admiral Gluskov last ini, guys Mampu menjalani peperangan Dengan kapal permukaan Pemburu kapal selam Meruntukkan pesawat terbang Sampai operasi-operasi pelumpuhan kerompak Dan Bantukan tembakan ke darat, guys Ayo, 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 ayo Rompaknya mau mana-mana Ayo, bisa dicoba Kapal perang Frigate Admiral Gluskov Plus ini, guys Memiliki ragam persenjataan Seperti rudal mematikan jarak jauh Kalibur NK Yang memiliki jarak tepat 2.500 km, guys Rudal anti kapal permukaan P-800 Onyx Kalau di Indonesia itu dinamakan Rudal Yakout, guys Yang jarak tembakannya, guys Mencapai 300-500 km, guys Dan ada juga lagi, guys Rudal anti kapal selam Yang bisa memburu sasaran Sampai 50 km di dalam lautan, guys Masih kurang, guys Ini nih, masih ada Ada juga, guys Rudal anti serangan udara Yang bisa menembak pesawat Sampai jarak 120 km, guys Hingga torpedo kaliber 330 mm Kapal Frigate Admiral Gluskov Plus ini, guys Memiliki panjang sekitar 135 meter Bobotnya 4.500 ton Dan dapat diawaki sekitar 210 orang, guys Kecepatan kapal perang ini, guys Bisa mencapai 29,5 knot Atau kalau di darat itu, guys 55 km per jam Dan bisa berlayar non-stop, guys Selama kira-kira 15 hari lah Lama kan, guys Itu 2 minggu loh di lautan Kapal Frigate Kapal Frigate Klas Sasin Plus Jerman Jerman, guys Memiliki reputasi Sebagai salah satu negara Prolution perlengkapan militer Terbaik di dunia, guys Jerman saat ini, guys Memiliki kapal Frigate Sasin Plus Kapal perang dengan teknologi terbaru Dan tercanggih di Eropa, guys Bukan hanya kapal Frigate Klas Bremen Klas aja, guys Milik Jerman Kapal ini, guys Memiliki rudal harpoon Yang termasur Untuk menghajar Kapal perlengkapan lawan, guys Cannon auto melarang 76 mm Dan torpedo Dengan kaliber 324 mm, guys Dikarenakan sensor Dan rajarnya Yang amat canggih itu, guys Membuat Sasin Plus Memiliki keunggulan Mendeteksi kapal Pesawat Sampai kapal selam lawan, guys Meski jaraknya Masih di luar horizon Kapal Sasin Plus Ini, guys Memiliki panjang Sekitar 143 meter, guys Dengan bobot Mencapai 5780 ton Dan kecepatannya, guys Bisa mencapai 29 knot Atau kalau di daratan Itu 54 km per jam, guys Dan Saku belayar Hingga berminggu-minggu Di lautan, guys Kapal Perang Frigate Klaus Ivergweville Denmark Ini, guys Ini, guys Ini adalah kapal perang frigate Yang sedang dipidik Oleh Indonesia, guys Menteri Pertahanan Indonesia, guys Riamin Zatia Kudu Pada waktu itu Dan tim dari Members TNI Serta Members TNI Yael, guys Sudah berkunjung ke Denmark, guys Untuk menjajaki Kemungkinan pembelian kapal ini Eits Tapi bohong, guys Itu dulu Sekarang, guys Kabar terbarunya, nih Indonesia sudah sah Menaikan kontrak pembelian Dua kapal Frigate Evelgweville Milik TNI Yael, guys Seharga 11 triliun Ya Hebat, kan, guys Angkatan Laut Indonesia Benar, kan? Saya kasih jempol, guys Bagaimana, guys Menurut kalian Jika seandainya, nih Indonesia Satu saat nanti Diperkuat dengan Dua kapal Frigate Jempolan, guys Ya Hebat, Gweville Dan Bremen Klas dari Jerman Itu loh, guys Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar, ya Admin, tunggu Hebat, Gweville Klas ini, guys Adalah jenis kapal Perang Frigate Yang bisa dipasangin Persenjataan Sensor Dan radar Sesuai pesanan Negara pembelinya, guys Artinya, itu Kayak bisa dikustom Sendirilah Disesuai pesanan Negara tersebut, guys Kapal dengan panjang 138,7 meter ini, guys Bobotnya mencapai 6.645 ton, loh Dan dengan kecepatannya Bisa mencapai 30 knot, guys Atau di darat Itu mencapai 55,5 km per jam Kapal ini, guys Dapat diawaki oleh 101 prajurit Atau plaut Good day, kan itu, guys 101 prajurit, guys Itu 1 RP, guys Atau 1 RW, mungkin Kapal Perang Frigate Kelas Alvaro Bezan Spanyol Nomero 1, guys Kapal perang Kelas Frigate Alvaro Di Bezan Kelas ini, guys Memiliki keunggulan Peperangan Anti-peperangan Udara, guys Terkait sistem Manjemen tempurnya Egis Buatan Amerika, guys Lahkan Amerika lagi, loh, guys Ujung-ujungnya Spanyol memiliki 5 kapal perang ini, guys Dan Australia Serta Norwegia Masing-masing punya Satu, loh, guys Kapal ini, guys Juga tangguh, loh Menghadapi kapal Permukaan Lawat Berkat rudel Harpunnya Dan kain 127 mm Belum termasuk Beberapa rudel Jerak menengah, guys Yang canggih Ini Admin bersingkat Penjelasannya, ya Kapal Frigate Alvaro De Bezan ini, guys Memiliki panjang Mencapai 146,7 meter Dan popotnya, guys Mencapai 5.853 ton Dengan kecepatannya, guys Yang cepat itu Bisa mencapai 28 knot Atau 52 km per jam, guys Dan dapat Diawaki Hingga 250 Prajurit, loh, guys Ini, guys Ini, nih, baru Satu RT Atau satu RW, guys Kapal Perang Frigate Kelas Kelas Perancis Perancis, guys Memesan 8 kapal perang jenis ini Ya, ya, lah, min Buatannya sendiri Masa tidak dipesan, loh Adidas Harapin Rodol Ya, 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 guys Ya, guys Perancis memesan 8 kapal perang jenis ini, guys Dengan 6 diantaranya Dioptimalkan untuk Anti kapal selam Dan 2 lagi, guys Sebagai perontok pesawat lawan Atau Anti serangan udara, lah, guys Ya, ya, lah, min Dua jenis anusis setap rang itu, guys Memanglah yang paling membahayakan Untuk kapal permukaan Lanjut, lanjut, min Kapal frigate Kelas Akuantin ini, guys Bisa menyerang sasaran Di daratan Yang jaraknya mencapai 1000 km, loh, guys Hingga Operasi penumpasan perompak Yang para perompak-perompak Yang mau mencoba Silahkan dicoba Ayo, 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 ayo Yang mau menyerang kapal ini Boleh dicoba, lah, guys Dikit-dikit, itulah Mesir dan Meksiko, guys Membeli masing-masing Satu kapal Akuantin Kelas ini, guys Kapal frigate dengan panjang 142,2 meter ini, guys Dan bobotnya yang mencapai 6000 ton Sangkup mengeluarkan 8 rudal anti kapal permukaan X-140, guys Blok 3 16 rudal Aster Untuk arti serangan rudal Sampai torpedo 324 mm, guys Oke guys, admin disini Terima kasih telah menonton video ini Apabila kalian suka dengan konten-konten Dari channel Cap Panda ini Jangan lupa Like, Share, Comment, dan Subscribe-nya, guys Agar kalian tidak sampai Ketinggalan video-video terbaru Dari channel Cap Panda ini Oke guys, sampai bertemu di konten berikutnya See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax